Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang misteri Di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul Rahasia istriku bagian keempat Sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru lainnya dari channel tentang misteri Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Cerita dari sudut pandang Imran Aku berpura-pura pingsan ketika sosok pemilik tangan mendorong pintu hingga terbuka Perempuan yang mirip prima itu membawa baki berisi piring dan gelas Yang penuh dengan makanan dan minuman Makan dulu bang Ujarnya liri Dia menepuk-nepuk pipiku pelan Terpaksa aku membuka mata Rupanya dia juga membawa rani putriku Perempuan itu duduk di kursi kayu yang ada di depanku Dan meletakkan baki di kursi lainnya Rima, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mengikatku? Jangan banyak bicara bang Makanlah dulu Nanti abang sakit Ucapnya Sambil mencoba menyendokkan nasi di piring Nggak Aku memalingkan muka Saat dia menyendokkan nasi ke depan mulutku Ayolah bang Aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu bang Bujuknya Aku nggak akan makan apapun Rima Bayi rani menggeliat Bayi rani menggeliat Dan mulai menangis Mungkin dia merasa gerah Karena ruangan ini tanpa jendela ataupun ventilasi Terima kasih mengandorkan nasi pada aku ayolah bang makanlah dulu bujuknya lagi aku gak akan makan sebelum kau jelaskan semua ini jelaskan apa lagi bang aku Rima istrimu Rima meletakkan sendoknya di atas piring sambil menatapku lekat aku ini istrimu bang kalau kau memang istriku kenapa kau mengikatku seperti ini teriaku aku hanya tak ingin kehilangan kamu bang kehilangan aku mengernyit kau takut kehilanganku atau takut terbongkar identitasmu aku takut kehilanganmu bang kau itu kan suamiku wajar aku merasa seperti itu bohong kau bukan tak ingin kehilanganku tapi kau takut rahasiamu terbongkar rahasia apa sih bang aku sama sekali gak pernah merahasiakan apapun dari kamu oh iya lalu bagaimana dengan Rima apakah kau mengenal Rima seketika Rima melotot lalu bangkit bayarani juga tiba-tiba menangis keras wanita itu bangkit dan menuju keluar jawab pertanyaanku jawab teriaku apa yang harus dijawab apa aku ini istrimu dan kau suamiku Rani Rina atau siapapun tak ada yang boleh memilikimu selain aku kau gila Rima kau yang membuat aku jadi gila bang kau Rima segera melanggakan kakinya keluar seolah ia tak ingin membicarakan hal lain lagi tunggu Rima lepaskan aku teriaku lagi Rima hanya menoleh sebentar lalu keluar dan menutup kembali pintunya meninggalkan aku dalam kegelapan dengan tubuh terikat sore harinya Rima kembali masuk ke ruangan gelap ini dia kembali membujukku untuk makan ayo bang makan dulu bujuknya lagi aku masih diam dan merapatkan mulut ini hari ketiga aku dikurung di tempat yang tak aku tahu dimana pagi siang sore dan malam nampak sama buatku gelap nanti abang sakit siapa yang akan jaga Rani nanti entah kenapa mendengar nama Rani ada yang berkemuru dalam dada terindu yang teramat sangat membuat dadaku sesak bang lepaskan aku ujarku liri makan dulu bang lepaskan aku aku berteriak sekencang mungkin membuat Rima terperanjat dan sedikit membundurkan tubuhnya aku menggerak-gerakan tubuh sampai kursi tempatku diikat-ikut bergoyang lepaskan aku Rima teriaku lagi enggak dia bangkit dan dengan cepat keluar dari ruangan lalu menutup kembali pintunya kembali hanya gelap yang terlihat di mata pintu terbuka pintu terbuka ujarku liri pria itu segera mendekat dan melepas semua ikatan di tangan dan kakiku badanku rasanya sudah lemas bahkan ketika lelaki itu memapah berdiri aku justru sejatuh akan tetapi lelaki itu terus memapahku keluar aku tersiap mengikuti setiap langkahnya namun tubuhku semakin tak kuat lama-lama pandanganku mulai kabur dan dalam sekejap semua menjadi gelap ketika aku membuka mata ternyata aku ada di dalam sebuah kamar dengan warna putih yang mendominasi aroma kas rumah sakis seketika memenuhi indera penciuman kau sudah sadar bang tiba-tiba saja Rima sudah ada di sebelahku dengan menggendong rani dan tiba-tiba pula dia memeluku syukurlah bang kau tak apa-apa ucapnya masih dengan memeluku perlahan dia melepas pelukannya lalu duduk di kursi sebelah kanan ranjang aku masih menatapnya heran seorang pria berpakaian serba putih mendekat ia lalu memeriksa pupil mataku dengan sender kecilnya selamat malam pak bagaimana apa yang bapak rasakan sekarang tapi bibirku kelung apalagi melihat terima yang kini ada di dekatku apa bapak masih pusing ujarnya sambil menepuk pundaku tidak jawabku liri dokter itu mengeluarkan stetoskop dan mulai memeriksa detak jantungku apa bapak ketakutan apa yang bapak takutkan disini tanya dokter heran mungkin baginya rumah sakit ini adalah tempat yang aman namun bagiku selama ada rimah maka tempat itu tak mungkin aman bapak yang tenang biar bapak cepat cembuh dokter bernama rian itu menuliskan sesuatu di kertas dan menyerahkannya pada seorang suster yang sedari tadi ada di belakangnya lalu seorang suster lain datang membawa baki berisi makanan juga segelas air teh ini makanannya dimakan dulu ya pak ujar si suster biar saya aja yang suapin suami saya sus rimah merebut bagi itu dan bersiap untuk menyebabkan sesendok nasi ke mulutku saya tinggal dulu ya pak bu makan yang banyak setelah itu minum obat dan istirahat ya pamit dokter rian aku menatap rimah dengan ketakutan andai dokter rian tahu siapa wanita yang duduk di sebelah ku ini wanita inilah yang membuat aku harus terbaring di rumah sakit ini ayo bang makan paksanya aku tetap bungkam dan enggan memakan apapun dari tangan rimah sejenak rimah tersenyum kala dokter rian menatapnya lalu dokter rian berlalu keluar kamar ayo bang makan dulu bujuknya aku masih terus menutup mulut dan menolak setiap suapan yang ia suguhkan ayo buka mulutnya bang aku segera memalikan wajah dan tak sengaja pipiku menyegol sendok yang ia pegang hingga makanan jatuh ke lantai ah sial dengan penuh amarah rimah meletakkan bagi ke meja dengan kasar lalu menempar sendok bagi hingga menembulkan suara keras tinggal makan aja susah amas sih gertaknya sifat asli wanita itu keluar dia terus mengerutu sambil mengibaskan roknya yang terkena makanan ia lalu menatapku nyalang dengan sedikit membungkuk ia mesejajarkan wajah kami aku bisa membuatmu lebih menderita ucapnya liri kenapa kau lakukan ini tanyaku datar kenapa tentu saja kau dan istrimu itu yang membuatku seperti ini istriku ia menegakkan tubuhnya sambil menghilangkan kedua tangannya di depan dada oh iya aku lupa kau belum tau kan dimana istrimu aku segera mencoba bangkit namun karena seluruh tubuh rasnya sakit aku hanya bisa menyandarkan punggung keranjang rima dimana rima ssssht stop dia meletakkan jaringnya di bibirku jangan keras keras nanti rani rani dimana rani teriakku isteris siapa kau dan apa maumu kenapa kau mengusik kebahagiaanku ujarku sedikit liri sudah aku bilang jangan keras keras jangan keras keras wanita itu bangkit aku pasti aman sekarang aku harus terus waspada karena rima berada di dekatku dia tadi bilang istrimu berarti dia bukan rima istriku apakah dia rima saudara kembar rima tapi kenapa dia melakukan semua ini kami tak pernah bertemu sebelumnya tapi kenapa dia dendam padaku dan juga rima tiba-tiba kepalaku sakit sangat sakit sehingga apa yang kulihat terasa berputar semakin lama semakin sakit dan putaran yang kurasa semakin kencang saat terasa sangat sakit aku melihat sosok bayangan wanita berambut panjang di ujung belakang pintu sosok wanita itu hanya diem sambil menunduk pertahan sosok itu mendonglakan wajahnya hingga terlihat olehku rima hanya satu kata itu yang terucap di bibirku dengan suara lemah tak lagi dapat menahan rasa sakit di kepala akhirnya aku pingsan cerita flashback dari sudut pandang reina halo selamat siang benar ini dengan ibu rima tanya sebuah suara diseberang sana benar ini siapa ya kami dari pihak rumah sakit bu dengan sangat menyesal kami mengembarkan bahwa bapak suratman meninggal dunia seketika duniaku seolah berhenti seluruh tulangku terasa lemas apa? bapak anda sudah meninggal dunia jelasnya tangisku pun pecah bagaimana bisa bapak meninggal ini seolah tak mungkin aku bergegas merapikan diri dan beranjak dari kamar dengan tergesa mau kemana rima? tanya ibu ibu memang memanggilku rima karena saat ini aku sedang menyamar menjadi rima rima mau keluar sebentar bu kemana? sampai tergesa-gesa seperti itu tanya ibu sambil mendekat rima maksudnya rima ada urusan penting bu hampir saja aku keceplosan bilang rima selama ini ibu sama sekali tak tahu jika aku rima bukanlah rima mau kemana sayang? tanya mas imran yang baru saja keluar dari kamar mandi keluar sebentar bang kasihan mas imran sebenarnya dia sangat mencintai rima saudari kembarku itu beruntung karena dicintai oleh pria baik dan bertanggung jawab seperti bang imran sama seperti ibu bang imran tak pernah tahu bahwa yang selama ini menemaninya bukanlah istrinya yang dia tahu aku adalah rima padahal aku bukanlah rima mau aku antar gak usah bang aku harus bergegas pergi atau bang imran akan tahu siapa aku sesungguhnya sebuah mobil berhenti tepat di depan gerbang setelah mencocokkan nomor polisi aku yakin itu mobil ojek online yang kupesan ojelnya sudah datang bu bang rima pamit tanpa menoleh lagi aku segera naik ke mobil dan menuju ke rumah sakit jantungku berdetak tak beraturan sesak di dada menekan dadaku hingga air mata pun tumpah aku segera berlari menyusuri lorong rumah sakit menuju kamar rawat bapak sesampingnya di sana kaki ini terasa kehilangan keseimbangan tubuhku lunglay dan jatuh ke lantai dua orang suster berlari menghampiri tubuhku yang masih di depan pintu ibu ibu gak apa-apa salah seorang dari mereka mencoba bertanya aku hanya bisa mengangkut lemah sambil berusaha bangkit dengan dibantu kedua suster tadi bapak teriak wisteris saat melihat tubuh bapak yang terbujur kaku di atas ranjang dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya sabar ya bu kedua suster itu mencoba menenangkanku yang mulai seris apa yang terjadi kenapa bapak saya bisa meninggal tanya aku disela-sela tangis maaf tiba-tiba saja beliau kejang lalu meninggal gak mungkin aku berdiri lalu kembali memeluk tubuh bapak yang mulai dingin bangun pak ini Rina jangan tinggalin Rina pak aku menangis dan merong sejadinya bapak adalah orang yang paling berharga di hidupku hanya dialah yang aku punya setelah ibu meninggalkan kami ibu memilih menikahi pria yang hartanya lebih banyak dari bapak dan meninggalkan bapak yang sudah bersusah payah menafkai kami bertiga saat itu aku memilih bersama bapak karena beliau tak lagi memiliki saudara sedangkan Rima dia memilih bersama ibu meskipun awalnya ia tak mau berpisah denganku tapi lama-lama dia menikmati hidup tanpa diriku dia menikmati harta melimpa dari ayat dirinya sejak berpisah ibu sama sekali tak pernah kembali meskipun hanya untuk menjenguku sekali saja mereka melupakan aku dan juga bapak oh iya bu saya juga mau mengingatkan jika administrasi harus segera diselesaikan administrasi nahiku mengeringit administrasi apa lagi ibu sama sekali belum membayar biaya perawatan rumah sakit seketika aku menegakkan tubuh menantap kedua suster yang nampak serius itu maksudnya saya sama sekali belum membayar begitu benar bu jawab salah satunya aku menyandarkan tubuh di dinding sambil menutup muka dengan kedua tangan apa yang sebenarnya terjadi bukan karima berjanji akan membayar semua perawatan dan pengobatan bapak jadi bapak saya meninggal karena kalian tidak merawatnya dengan benar bukan begitu bu kami sudah merawatnya sesuai dengan prosedur lalu kenapa bapak saya bisa meninggal teriak wisteris aku masih tak terima jika bapak ternyata sudah meninggal dan aku lebih tak terima karena ternyata rima sama sekali tak membiayai pengobatan bapak aku menarik tubuh dan berjalan keluar ruang rawat bapak melangkakan kaki dengan cepat aku harus menemui rima segera kenapa dia mengikari janji padahal aku menuruti semua keinginannya setelah sampai di depan tempat kos mewahnya aku segera mengetuk pintu rima keluar kamu tapi dia sama sekali tak menyahut apalagi keluar kamar aku terus menggedor pintu kamar kosnya dengan kuat sambil terus berteriak akhirnya terdengar suara kunci pintu terbuka dan aku mundur selangkah untuk memberinya ruang ada apa jawabnya dengan menguap rima memang keterlaluan sudah sesiang ini dan dia masih enak-enakan tidur kenapa kau mengingkari janji ujarku langsung pada indinya janji apa janjimu untuk membiaya pengobatan bapak bendaku oh dia menguap lagi cuma oh kamu tahu gara-gara kamu bapak sekarang meninggal apa meninggal dia terlihat sangat terkejut matanya sampai melotot padaku iya dan itu semua gara-gara kamu baguslah kalau pria tua itu mampus giliran aku yang melotot padanya setega itu dia menyebut bapak sebagai pria tua apa dia lupa kalau tanpa bapak tidak mungkin dihadir di dunia ini keterlaluan kamu aku mencoba menampar pipinya supaya dia sadar tapi dia lebih dulu meraih tanganku dan mengempaskannya dengan keras jangan macam-macam kamu aku bisa melakukan apapun untuk membuatmu lebih menderita ancamnya awas kau rima meskipun kita saudara kembar tapi akan kupastikan aku membalas semua perbuatan padaku desisku rima tersenyum sinis sambil menyalangkan tangan ke depan dada silahkan aku tunggu pembalasan kamu ejeknya akan kulihat seberapa sanggup kamu melakukannya aku berlalu dari tempat kosnya yang terbilang mewah dengan fasilitas lengkap enak sekali dia hidup mewah tanpa ada yang mengganggu tanpa harus melayani suami dan ibu fasilitas dan keuangan masih dia yang memegang sedangkan aku sejak kecil harus hidup menderita bersama bapak dan sekarang harus hidup dengan identitas palsu aku berhenti di depan gerbang kos lalu sejenak menoleh ke arah kamar imah dia masih di sana tersenyum penuh kemenangan lalu mengejaiku dengan melembekan tangannya dengan senyum menghina kamu kenapa Rima tanya ibu padaku aku yang duduk di depi ranjang menetap ibu yang berjalan masuk ke kamarku Rima pusing bu cepat-cepat aku menghapus air mata yang seakan tak mau berhenti mengalir aku terpaksa memakamkan bapak tanpa dihadiri siapapun demi membalas perbuatan rimah aku harus tetap menyembunyikan identitasku yang sebenarnya ibu ambilkan obat ya aku menggeleng lalu ibu ikut duduk di tepi ranjang tepat di sebelah kanan tubuhku ibu mengeluarkan tangan merangkul pundakku dan membenamkan wajahku dalam pelukannya kamu sepertinya ada masalah ada apa cerita sama ibu gak ada apa-apa kok bu lalu ibu melepas pelukan dan menangkup pajakku dengan kedua tangannya kamu anak ibu ibu tahu kamu lagi ada masalah tapi kalau memang kamu gak mau cerita gak apa-apa ibu bisa memakluminya ibu bangkit dan berjalan keluar dari kamar sejenak dia berhenti di depan pintu lalu menatapku apa ibu sayang sama aku tanya aku sambil menunduk tentu saja ibu sangat menyayangi kamu jawabnya menatap apa rima juga menyayangi ibu sejenak bayinya berkerut apa maksudmu apa kau tak menyayangi ibu aku menatap ibu senduh wajah yang sudah bernuk kerutan itu menatap ku tajam ternyata ibu sudah melupakan anaknya yang bernama rima yang ada di dalam hatinya hanya larima aku tentu saja aku sayang ibu ujar ku tersenyum wanita yang sudah melahirkanku itu tersenyum lalu menutup pintu kamar aku menyayangimu saat menyayangimu bu aku bangkit dan berjalan menuju jendela kamar melihat ibu yang keluar sambil membawa buku besar ayah tiririma menjadikan rumah ini sebagai tempat usaha ada dua pegawai termasuk mas imran yang bekerja di sini juga dua security yang bergantian dalam berjaga terpasang beberapa cctv di luar dan di dalam rumah lalu aku memandang foto pernikahanku bersama mas imran meskipun bersamaku tapi dia selalu menyebut nama rima bukan namaku tapi biarlah itu akan mempermudah dalam membalaskan dendam rima telah merebut semua dariku bapak ibu dan identitasku maka aku juga akan merebut semua yang dia miliki sudut pandang rima sebuah rumah di kawasan elit terbakar dua orang tewas termasuk pemilik rumah seketika aku melotot kalau mendengar lalu melihat berita yang tersiar di layar kaca tergambar di sana suara riuh dan panik para masyarakat yang hendak memadamkan api terlihat juga kembaranku di sana sambil menangis dalam pelukan Imran dua korban tewas bernama Yanto 46 tahun yang bekerja sebagai security dan satu lagi bernama Warni 59 tahun yang merupakan si empunya rumah seketika gelas dalam gegamanku jatuh dan pecah tak menyangka jika ibu menjadi korban tewas dalam kejadian itu aku segera berlari keluar kamar kos dan menuju rumah di sana orang ramai berkerumun inilah anehnya orang di negeri ini ada musibah dan bahaya bukannya membantu atau setidaknya menjauh ini malah mendekat dan asyik mengabadikan gambar untuk dibagikan di sosial media mereka masing-masing mbak Rima yang sabar ya jangan sedih mbak masih ada kami yang siap membantu setidaknya itulah yang mereka katakan ketika aku berpapasan dengan beberapa dari penonton yang sok berempati aku lupa menyembuhikan wajah segera kurai masker yang ada di dalam jaket dan memakainya Imran sibuk membantu petugas memadamkan api dan Rina tertunduk menangis dalam pelukan ibu-ibu tetangga tak pikir panjang aku menarik tangan Rina dan menyeretnya menjauh apa yang kamu lakukan gertaku dia mengempas tanganku kuat sambil terisak dia kembali menutup wajahnya apa maksudmu tanyanya diselat tangisnya kamu gak usah sandiwara ujarku menggoncang bawunya sandiwara apa maksud kamu aku mendorong tubuhnya hingga ambil jatuh andai saja tak ada dinding di belakang tubuhnya kamu kamu yang menyebabkan kebakaran ini kan kamu menuduhku apa buktinya benar juga apa buktinya jika Rina yang membakar rumah aku sama sekali tak punya bukti akan tetapi aku yakin jika Rinalah pelakunya bukankah bukankah dia pernah berkata kalau dia akan membalas semua yang sudah kulakukan padanya jadi aku yakin betul kalau Rina pelakunya tega kau Rina kenapa kau balaskan dendamu pada ibu dia gak tau apapun Rina tambah terisak apalagi ketika Iman datang menghampiri kami dengan susah payah aku menutupi wajah demi tak terlihat olehnya ada apa ini tanya Imran sambil merebau Rina wanita itu lalu terisak di deda Imran sambil menggeleng aku beranjak dan pergi meninggalkan mereka sesekali aku menolak ke belakang dan melihat Rina tersenyum ke arahku dasar wanita bermuka dua dari senyumnya itu aku tahu kalau dia senang melihatku sengsara identitasku digunakan olehnya ibu wanita satu-satunya aku cinta kini tiada meskipun aku sering membangkang tapi sungguh aku sayang sekali padanya semua hartaku habis terbakar karena olahnya aku mengembaskan tubuh ke kasur di kamar kos menantap langit-langit kamar yang berhias kipas angin gantung aku tak menyangka Rina akan berbuat nekat seperti ini bahkan dia tega menghabisi ibuku ibunya sendiri tapi apakah sadar kau juga tega menghabisi bapak aku segera bangkit dan duduk di tepi ranjang ternyata Rina sudah berdiri di abang pintu ngapain ngapain kamu kesini ini baru ini baru awal Rina ia menyelangkan tangan di depan dada sambil berjalan menghampir iku kamu pikir cuma kamu yang bisa berbuat kejam aku juga bisa segera aku bangkit dan bersiap menamparnya tapi lagi-lagi dia menangkap tanganku dan mencengkramnya erat aku mencoba melepaskan cengkrama tengah Rina yang terasa begitu menyakitkan aku menatap matanya yang dulu teduh kini mata itu menyeratkan kebencian amarah dan dendam dia menyaringai dan terus memperarah cengkraman tangannya ingat Rina aku akan berbuat hal yang benar-benar buat kamu menyesal bisiknya dia lalu mendorong tubuhku hingga aku terjebab jatuh baru hendak bangkit ketika tiba-tiba sebuah pukulan keras mendarat ditengkuk seketika gelap aku pingsan cerita pun bersambung nandikan kelanjutannya hanya di channel tentang misteri sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh